oke assalamualaikum guys assalamualaikum teman teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sahabat bonsai dimanapun berada semoga dalam keadaan baik ya oke dalam kesempatan video kali ini saya akan membuat ya membuat bonsai sancang melintir dan meliuk ya kalau biasanya kan kita buat split trung itu cuma melintir ya kita pecah kemudian kita pelintir nah kali ini kita buat juga meliuk ya agar lebih bervariasi dan lebih bagus ya oke kita ada contohnya ini teman teman kalau yang ini ini cuma melintir ya kita buat pelintiran sancang dan kalau untuk pelintiran ini saiznya juga cuma kecil ya gak panjang ya cuma beberapa cm nah kebanyakan melintir nah sekarang kita itu ya apa namanya berinovasi lagi ya karena biar tidak monoton ya modelnya ini nah seperti ini teman teman ini melintir dan juga meliuk ya teman teman ya nah kita bisa bantu dengan kawat setelah kita belah kita pelintir dengan kawat ya dan kita liukkan jadinya nanti malah semakin bagus daripada yang pelintiran seperti ini nah kalau ini gak pakai kawat ya ini cuma kita pelintir kita belah kita pelintir kemudian kita sungguh pakai plastik ya ya teman teman yang sudah agak kering ya ini kita pelintir kemudian kita bantu dengan kawat agar meliuk ya jadi melintir dan meliuk beda dengan yang melintir doang ya kalau ini melintir doang gak meliuk-liuk ya nah kalau untuk caranya masih sama ya kita cari pojokan yang muda kita pecah jadi beberapa ya bisa empat kalau pojokannya besar ya bisa delapan ya cuma yang membedakan disini kita menggunakan kawat ya kalau untuk program melintir dan meliuk ya teman 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 ya nah kalau yang masih renggang seperti ini kita bisa gunakan lagi dengan bantuan ini ya tali rapi ya teman teman ya agar rapat ya ini kalau renggang seperti ini kurang bagus nah seperti ini teman teman kita juga bisa pakai bantuan dengan tali rapia ya oke sekedar berbagi pengalaman ya teman teman ya waktu dulu itu kita jual setekan sanjang ya seperti ini dipotong-potong itu laku ya teman teman ya kemudian bibit sanjang juga laku ya walaupun 5 ribu 10 ribu nah beriring dengan berjalannya waktu sekarang susah ya jarang orang mau beli bibit sanjang ataupun setekan sanjang ya teman teman ya jadi kita harus terus berinovasi ya membuat bonsai-bonsai yang unik agar tetap laku ya teman teman nah seperti ini sekarang alhamdulillah untuk bonsai sanjang pelintiran seperti ini laris manis ya teman teman masih masih banyak yang order ya daripada yang bibit kalau yang bibitan itu sekarang sudah sangat jarang orang membeli bibit sanjang ya karena sanjang ini terkenal mudah di budidaya teman teman ya tetapi kalau untuk di program kadang orang susah ya kadang orang jarang yang pelaten ya kalau untuk memprogram bahan bonsai agar jadi bagus nah kebanyakan orang membeli ini teman teman yang melintir dan meliuk ya teman teman ya ada sedikit perbedaan daripada yang cuma melintir ya teman teman yang ini cuma melintir doang ya teman teman ya dia gak ada liukan cuma melintir ya kita pelintir jadi terlihat perbedaannya ya yang melintir dan yang melintir dan meliuk oke demikian tadi video dari mulang alas hari ini semoga bermanfaat terima kasih yang sudah nonton nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati